9 Star Hegemon Body Arts Season 445 Dengan kekuatan penuh Ledakan Petir hitam muncul di langit dan melesat melewati telinga Longchen. Itu hanya 2 inci dari telinganya. Petir hitam itu menembus kehampaan, tapi tidak menghilang. Dari kejauhan, itu tampak seperti saluran hitam setebal jari yang memanjang dari ujung jari Neterward Dragon Heavenly Radiance ke Cakrawala. Itu menembus kekosongan tanpa peringatan sedikitpun. Melihat saluran hitam di langit, semua orang terkejut. Serangan ini datang terlalu tiba-tiba. Ekspresi semua orang berubah, terutama ahli takdir semu. Jika serangan ini ditujukan pada mereka, mereka pasti sudah lama mati. Namun, serangan Neterward Dragon Heavenly Radiance sedikit melenceng. Itu tidak ditujukan ke kepala Longchen, tetapi hanya melewati telinganya. Adapun Longchen, dia tidak bergerak sedikitpun saat menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Dia membiarkan sambaran petir hitam terbang melewatinya. Angin astral menyebabkan rambutnya berkibar, tapi matanya tenang. Dia bahkan tidak kelopak mata. Semua orang terkejut. Meskipun Longchen dan Neterward Dragon Heavenly Radiance belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, hanya dari kekuatan domain mereka, mereka bisa melihat betapa menakutkannya mereka. Dengan kekuatan Longchen, tidak peduli seberapa cepat serangan Neterward Dragon Heavenly Radiance, dia seharusnya bisa bereaksi. Dia seharusnya tidak terlalu lambat untuk menghindar. Apakah dia bisa mengelak atau tidak adalah satu hal, tapi apakah dia bisa mengelak atau tidak adalah hal lain. Menghindar adalah naluri, tapi tidak menghindar sedikit menakutkan. Justru karena inilah para ahli kuasi takdir terkejut. Mungkinkah Longchen telah melihat melalui serangan Neterward Dragon Heavenly Radiance dan tidak mau repot untuk menghindar. Kamu ingin aku menghindar dengan sengaja. Rasnaga Neterward terlalu kekanak-kanakan, kata Longchen dengan acuh tak acuh. Ekspresi Longchen tenang, tetapi hatinya kacau balau. Awalnya, dia secara naluri ingin menghindari serangan Neterward Dragon Heavenly Radiance. Tapi saat dia hendak menghindar, darah naga di tubuhnya bergetar. Pada saat itu, sepertinya dia telah meramalkan jalur serangan Neterward Dragon Heavenly Radiance. Itu semacam perasaan misterius. Tapi ketika sambaran petir hitam melewati telinganya, dia langsung mengerti apa itu. Darah esensi naga sejatinya terbangun. Perlombaan naga sejati adalah keberadaan tertinggi dari ras naga. Semua kemampuan ilahi ras naga berasal dari kemampuan ilahi ras naga sejati. Sekarang jimat ilahi darah naga telah terbangun, Longchen dapat dengan mudah meramalkan serangan cahaya surgawi naga Neterward. Karena persepsi inilah dia berani menjadi begitu sombong. Dia tidak mengelak, membiarkan serangan itu terbang melewati telinganya. Meski para ahli yang hadir sudah lama mengharapkan ini, mereka masih terkejut. Kaulah yang belum dewasa. Ini adalah kesempatan terakhir yang akan kuberikan padamu. Kau punya dua pilihan. Tunduk padaku, atau mati, kata Neterward Dragon Heavenly Radiance dengan dingin. Meskipun penampilan Longchen telah mengejutkannya, dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia masih ingat kata-kata ayahnya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menjaga Longchen tetap hidup. Rahasia Longchen lebih penting daripada hidupnya. Bahkan sekarang, kamu masih berbicara dalam tidurmu. Ras Neterward Dragon benar-benar tidak ada harapan. Aku merasa kamu harus lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Longchen menggelengkan kepalanya. Berdengung. Tiba-tiba, cincin dewa tujuh warna muncul di belakang Longchen. Raungan naga suci bergema di langit. Awan keberuntungan tujuh warna mulai muncul dari cincin dewa tujuh warna. Di dalam awan keberuntungan itu, timbangan besar mulai bergerak. Pada saat yang sama, langit dan bumi bergetar. Naga mungkin melonjak, dan cahaya keemasan melonjak. Dragon Blood Divine Cell sedang bangkit. Bahkan manifestasi dari Dragon Blood Battle Armor sedang berubah. Bahkan awan keberuntungan tujuh warna telah muncul. Longchen sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat manifestasi seperti itu. Di dalam cincin dewa, timbangan emas bergerak. Itu adalah sisik naga emas. Namun, naga emas itu terlalu besar. Di depannya, cincin dewa tampak sangat kecil. Rasanya seperti melihat macan tutul melalui tabung. Tidak mungkin untuk melihat seluruh tubuhnya. Lebih jauh lagi, dengan cincin dewa yang begitu besar, dia hanya bisa melihat potongan timbangan bergerak. Dia bahkan tidak bisa melihat seluruh sisik naga. Berdengung. Berdengung. Ketika dia memanggil manifestasi darah naganya, tanda ilahi darah naga muncul di sisik emas di sekelilingnya. Itu adalah segel dewa darah naga di dalam tendon naganya. Saat muncul di sisiknya, tulangnya mulai bergerak. Riak menyebar dengan dia di tengah. Gemuruh. Riak-riak ini bertiup melalui kehampaan dan menghancurkan segudang dao. Bahkan semudunia akan merasakan kulit kepala mereka kesemutan setelah melihat riak ini. Adapun Tenso Naga Neterward dan pemimpin ras naga Neterward, murid mereka menyusut ketika mereka melihat riak itu. Aura ilahi yang begitu kuat jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh naga sejati biasa. Kemungkinan besar dia terkait dengan kaisar naga Primal Chaos. Paling tidak, dia memiliki warisan kaisar naga Primal Chaos. Tenso, kamu harus membuatnya tetap hidup. Longchen ini adalah harta yang tak ternilai bagi ras naga Neterward, mentransmisikan pemimpin ras naga Neterward ke Tenso. Suaranya bergetar. Primal Chaos Dragon Emperor adalah eksistensi tertinggi dari ras naga. Alasan ras naga Neterward berani menghianati ras naga adalah karena kaisar naga Primal Chaos telah menghilang. Setelah Primal Chaos Dragon Emperor menghilang, warisannya juga menghilang. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, para ahli ras naga sejati tidak pernah mendapatkan warisan kaisar naga Primal Chaos. Selain itu, karakteristik terbesar dari warisan Primal Chaos Dragon Emperor adalah energi sucinya. Longchen hanya memiliki sedikit darah naga, tetapi energi ilahi yang dilepaskannya bahkan lebih kuat daripada pemimpin ras naga Neterward. Itu membuat mereka yakin bahwa Longchen terkait dengan kaisar naga Primal Chaos. Jika Longchen memperoleh warisan kaisar naga Primal Chaos, maka begitu mereka menggalis semua warisannya, ras naga Neterward mereka akan dapat bangkit. Mereka bahkan bisa menyebut diri mereka penerus kaisar naga Primal Chaos dan memimpin seluruh ras naga. Ayah, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Neterward Dragon Tenso melihat energi ilahi di sekitar Longchen dengan keserakahan dan kecemburuan. Jika energi ilahi ini digunakan padanya, dia akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap. Untuk digunakan pada Longchen, itu akan membuang-buang harta surgawi. Apakah kamu siap? Aku akan menyerang. Niat pertempuran Tenso melonjak. Berdengung. Neterward Dragon Tianzhao tidak menunggu jawaban Longchen sebelum menyerangnya. Bab 4442 Refleksi Surgawi Naga Dunia Bawah Secepat Kilat Dalam sekejap mata, itu tepat di depan Longchen, tangannya yang seperti cakar meraih tenggorokannya. Langkah ini tidak memiliki variabel, dan tidak ada teknik untuk dibicarakan. Itu murni kompetisi kecepatan dan kekuatan. Begitu dia bergerak, sebuah lorong hitam muncul di jalan yang dia ambil karena kecepatannya terlalu cepat. Di hadapan serangan refleksi surgawi naga dunia bawah, Longchen bahkan tidak mencoba mengelak. Sebagai gantinya, dia mengirimkan serangan telapak tangan. Pada saat itu, jimat ilahi darah naga di tubuhnya dan jimat ilahi darah naga di sisiknya menyala pada saat bersamaan. Kekuatan yang menghancurkan bumi melonjak. Ledakan. Keduanya bentrok secara langsung, menyebabkan kehampaan bergetar. Angin kencang mengamuk ditembakkan kedua arah seperti bilah tajam. Tanah terbelah, dan celah besar menyebar dengan cepat, langsung menuju ke para ahli yang menonton pertempuran. Para penonton buru-buru mengelak. Angin kencang bertiup melewati mereka, dan mereka merasakan sakit yang tajam di wajah mereka. Ekspresi banyak orang berubah. Longchen dan kekuatan refleksi surgawi naga dunia bawah telah dipadatkan tanpa menghilang. Bahkan pada jarak ini, jika mereka terkena angin kencang, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Boom, boom, boom. Sama seperti semua orang dikejutkan oleh kekuatan mereka, Longchen dan refleksi surgawi naga dunia bawah telah bertukar lusinan pukulan. Keduanya menggunakan tangan kosong untuk menyerang satu sama lain. Tinju dan kaki mereka terbang bola balis saat mereka menyerang dengan gila-gilaan. Setiap kali mereka bertabrakan, akan ada ledakan yang menggelegar. Gelombang ki akan melonjak, dan bebatuan akan beterbangan kemana-mana. Orang kulit hitam itu sangat galak. Kakak Longchen tidak akan kalah, kan? Little hair menutupi matanya, melihat keluar melalui celah di antara jari-jarinya. Suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegugupan. Orang kulit hitam yang dia bicarakan adalah refleksi surgawi naga dunia bawah. Refleksi surgawi naga dunia bawah saat ini menyerang dengan gila-gilaan, auranya melonjak ke langit. Seseorang yang bisa melawan bos Longchen dalam pertempuran jarak dekat belum lahir. Jangan khawatir. Guoran tertawa nakal. Semua prajurit Dragon Blood menertawakan kata-kata Longchen. Mereka memahami Longchen dengan sangat baik. Keterampilan pertempuran jarak dekat Longchen semuanya telah dikembangkan dari pertempuran yang sebenarnya. Setelah pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya, pencobaan hidup dan mati, mereka secara bertahap membentuk gaya pertempuran mereka sendiri. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan Longchen untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Boom, boom, boom. Longchen dan refleksi surgawi naga dunia bawah tumbuh semakin ganas saat mereka bertarung. Serangan mereka tumbuh lebih cepat dan lebih cepat, dan kekuatan mereka tumbuh semakin kuat. Cahaya ilahi emas dan hitam mereka berbenturan, mengguncang langit dan bumi. Raungan naga memenuhi udara. Pertarungan mereka seperti pertarungan antara dua naga. Manifestasi mereka memancarkan raungan naga yang marah, seolah-olah itu menyemangati mereka. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Terlebih lagi, itu adalah bentuk kekuatan fisik yang paling murni. Tubuh fisik ras naga terlalu menakutkan. Seseorang berseru. Dari hukum surgawi. Longchen dan naga dunia bawah bertukar pukulan dan tendangan. Setiap gerakan mereka sederhana, tetapi mereka juga sangat luar biasa. Apakah itu Longchen atau Neterward Dragon Divine Radiance? Mereka berdua ahli pertempuran jarak dekat. Gerakan dan teknik mereka sempurna. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar ratusan gerakan, tetapi ratusan juta ahli yang hadir tidak dapat menemukan satu kelemahan pun dalam serangan mereka. Kami tidak datang ke sini dengan sia-sia. Pertarungan yang mengguncang dunia ini terlalu brilian. Mereka semua ahli sejati. Seseorang menghela nafas. Sebelumnya, mereka berdua bertarung dengan domain mereka, yang membosankan, tapi sekarang mereka merasa semuanya sepadan. Melihat gerakan Longchen dan Neterward Dragon Heavenly Reflection, mereka membayangkan diri mereka menghadapi gerakan seperti itu. Bagaimana mereka akan menghadapinya? Ini sangat membantu mereka. Ini benar-benar pertarungan, dan mereka tidak boleh lengah sedikitpun. Ini berbeda dari perdebatan mereka yang biasa. Ada banyak hal yang bisa mereka pelajari. Ini juga mengapa begitu banyak terpilih peringkat ketiga mempertaruhkan hidup mereka untuk menonton pertempuran ini. Kesempatan seperti ini terlalu langka. Ledakan. 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 Segera, gerakan kedua orang itu melambat. Namun, setelah melambat, gerakan kedua orang itu menjadi semakin kuat. Setiap kali mereka bertabrakan, dunia akan bergetar. Kekuatan besar membuat orang-orang di sekitarnya tidak dapat menanggungnya. Itu karena setiap benturan akan membuat dada mereka terasa sesak, seolah jantung mereka akan meledak. Kekuatan aneh semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka blokir. Pada saat ini, beberapa ahli imortal mulai memerintahkan murid-murid mereka yang lebih muda untuk pergi. Banyak dari mereka tidak mampu menanggung tekanan semacam ini. Hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Pakar dari generasi yang lebih tua memerintahkan murid yang lebih muda untuk pergi, tetapi beberapa dari mereka menolak. Mereka merasa masih bisa bertahan. Mereka ingin menonton lebih lama dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Mereka tidak ingin pergi ke tempat lain dan mengawasi formasi. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa mengalami pertempuran. Pada saat ini, ahli generasi tua keluarga Jiang juga memerintahkan beberapa murid mereka untuk pergi. Keluarga Jiang memiliki formasi mereka sendiri di prefektur lain, dan mereka juga bisa melihat situasi di sini. Cepat dan pergi. Jangan memaksakan diri, atau kamu mungkin kehilangan nyawamu. Saat ini, mereka hanya melakukan pemanasan. Begitu pertempuran yang sebenarnya dimulai, bahkan leluhur tidak akan bisa melindungimu. Melihat beberapa murid masih menatap medan perang, tidak mau pergi, Feng Fei mau tidak mau menasihati mereka. Apa? Pemanasan? Saudari Feng Fei, jangan membohongi kami. Teriak salah seorang murid. Pertarungan mengerikan seperti itu baru saja memanas. Lalu seperti apa pertarungan yang sebenarnya? Aku tidak mengerti Neterward Dragon Divine Radiance, tapi aku mengerti Longchen. Dapat dikatakan bahwa aku melihatnya tumbuh selangkah demi selangkah. Aku memahami gaya bertarungnya dengan sangat baik. Mereka pasti hanya melakukan pemanasan, dan mereka belum memasuki kondisi pertempuran yang sebenarnya. Itu karena mereka terlalu kuat. Jika mereka memasuki kondisi pertempuran yang sebenarnya, tubuh mereka akan terluka. Anda tidak perlu merasa menyesal. Mungkin aku juga akan pergi sebentar dan menonton pertempuran denganmu. Feng Fei tersenyum sedikit. Mendengar ini, para murid keluarga Jiang terkejut. Pada saat yang sama, mereka juga menerima nasihat leluhur dan mulai pergi. Feng Fei memiliki pengaruh besar dalam keluarga Jiang, terutama pada generasi muda. Meskipun dia bukan yang terkuat, para jenius generasi muda semuanya bersedia mendengarkannya. Mereka sangat mempercayainya. Segera, lebih dari setengah penonton telah pergi. Di antara para ahli yang hadir, ada ahli sejati. Banyak ahli alam abadi adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, mereka bisa melihat melalui tipuan. Itulah sebabnya beberapa murid yang lebih lemah pergi. Di satu sisi, mereka takut para murid ini akan terluka atau terbunuh. Tetapi di sisi lain, mereka ingin menyaksikan pertempuran ini dengan baik. Mereka tidak bisa diganggu untuk membagi perhatian mereka untuk melindungi mereka. Ledakan Tepat pada saat ini, kekosongan itu meledak. Cakar naga yang menutupi surga melesat keluar dari kegelapan tak berujung menuju Longchen. Pada saat itu, langit dan bumi dipenuhi aura kematian. Hati semua orang bergetar. Pertempuran sesungguhnya telah dimulai. Bab 4443 Cakar naga yang menutupi surga keluar dari manifestasi Underworld Dragon Tensou, membanting ke arah Longchen. Serangan ini menghancurkan bumi. Ledakan Cakar naga besar menembus tanah. Sayap kunpeng Longchen mengepak, dan dia menembak seperti sambaran petir. Pemanasan selesai. Besiaplah untuk mati, Longchen. Underworld Dragon Tensou menyerang Longchen. Sepertinya dia sudah memprediksi jalan menghindar Longchen, dan dia mengirim tinju ke arahnya. Begitu dia meninju, sisik hitam di sekujur tubuhnya terbuka. Auranya melonjak, dan kekuatan dahsyat beresonansi dengan langit dan bumi. Pemanasan sudah selesai. Namun, orang yang akan mati adalah kamu. Longchen mendengus dan berputar di udara. Dengan kaki kirinya sebagai pusatnya, kaki kanannya melesat dalam busur cahaya misterius. Ledakan Tinju dan kaki bertabrakan, dan raungan naga meletus. Cahaya ilahi hitam dan emas terjalin, dan kekosongan dihancurkan. Energi menakutkan itu menyebabkan dunia kehilangan warna aslinya. PFFT, PFFT, PFFT. Serangan Longchen dan Underworld Dragon Tensou menyebabkan banyak penonton muntah darah. Mundur. Para ahli generasi yang lebih tua merasa ngeri. Meskipun mereka telah melihat mereka berdua menahan diri, mereka tidak menyangka mereka berdua melepaskan kekuatan penuh mereka. Angin astral belum mencapai mereka, tetapi mereka merasa tubuh mereka telah dihancurkan oleh palu yang berat. Banyak orang pusing, dan yang lebih lemah langsung memuntahkan darah. Ledakan Tepat pada saat ini, Underworld Dragon Tensou dan Longchen sekali lagi bertabrakan. Keduanya dengan kejam membanting tangan mereka bersama-sama. Mati Longchen dan Tensou naga dunia bawah meraung pada saat bersamaan. Suara mereka mengguncang langit dan bumi, dan blutki mereka meletus tanpa menahan diri. Gemuruh Darah naga mereka melonjak, dan manifestasi di belakang mereka juga bertabrakan. Pada saat itu, langit dan bumi runtuh. Fragmen ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya terbang. Sepertinya seluruh dunia ini akan meledak dari mereka berdua. Bunyi dengungan-dengungan. Para ahli imortal merasa ngeri, dan mereka semua memanggil perisai untuk melindungi murid mereka saat mereka mundur. Dor Dor Pada akhirnya, perisai prajurit imortal Rilem dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan, dan mereka tidak punya pilihan selain mundur. Ledakan Setelah itu, ledakan lain yang menggetarkan surga mengguncang medan perang. Longchen dan Neterward Dragon Tensou mundur pada saat bersamaan. Setelah mundur puluhan ribu mil, mereka berdua maju sekali lagi. Ledakan Ruang berputar, dan sosok Longchen dan Neterward Dragon amat rasu bentrok. Mereka berdua menyerang dengan gila-gilaan, mengobrak abrik ruang. Naga dunia bawah membelah langit. Neterward Dragon Tensou meraung dan mencakar kehampaan. Langit terkoyak seperti lukisan, dan robekan spasial meluas ke arah Longchen. Ini adalah pertama kalinya Infernal Dragon amat rasu menggunakan kekuatannya. Saat itu menyerang, itu merobek langit. Melihat ini, para penonton dipenuhi ketakutan. Kekuatan Infernal Dragon amat rasu berada di luar pemahaman mereka. Mereka akhirnya mengerti betapa menakutkannya menjadi orang pertama yang membangkitkan takdir mereka di sembilan surga sepuluh bumi. Niat bertarung melonjak di mata Longchen. Saat itu, Underward Dragon Amano juga menggunakan jurus ini. Tapi ketika Underward Dragon Amano menggunakannya, tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari Underward Dragon Amano. Ini adalah serangan yang tidak bisa dilawan. Dia hanya bisa memblokir, tidak menghindar. Cahaya kemasan meletus dari tubuhnya, dan 108 ribu sisik naganya menyatu seperti sungai ke laut, memusatkan seluruh energinya pada tinjunya. Ledakan Sebelum serangan Underward Dragon amat rasu bisa mencapainya, tinjunya menembus ruang, membentuk lubang besar. Ciii Tepat pada saat ini, celah spasial tiba. Ketika bersentuhan dengan retakan spasialnya, retakan spasial itu meledak. Underward Dragon amat rasu tidak pernah membayangkan bahwa Longchen akan dapat mematahkan serangannya dengan begitu mudah. Itu seperti seseorang merobek selembar kertas dengan lipatan. Selembar kertas dapat dengan mudah disobek menjadi dua, dan sobekannya akan rapi dan bersih. Tetapi jika sebuah lubang dibakar di lipatan, energinya akan menghilang, dan itu tidak akan dapat berjalan di sepanjang jalur aslinya, juga tidak akan dapat melukai targetnya. Underward Dragon amat rasu bahkan belum pulih dari keterkejutannya ketika Longchen menyerangnya seperti sambaran petir, mengirimkan tendangan ke wajahnya. Suara mendesing. Underward Dragon amat rasu belum selesai melepaskan Underward Dragon Splitter The Heavens, tapi dia sudah kehilangan targetnya. Melihat tendangan Longchen, dia buru-buru mengangkat tangan untuk memblokir. Door. Meskipun dia berhasil memblokirnya, dalam perubahan tekniknya yang tergesa-gesa, dia jelas tidak memiliki kekuatan yang cukup. Kaki Longchen mendarat di telapak tangannya, dan telapak tangannya menghantam wajahnya. Dia dikirim terbang oleh tendangan Longchen. Teriakan kaget terdengar. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua memiliki keunggulan yang jelas dalam pertempuran ini. Setelah mengirim amat rasu terbang, Longchen tidak melepaskannya. Sayap Kunpeng di punggungnya mengepak, dan dia menghilang. Saat dia muncul kembali, dia berada di belakang Underward Dragon amat rasu. Seberapa cepat? Semua orang terkejut. Keduanya sudah cukup cepat, tapi sekarang Longchen menunjukkan kecepatan yang berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Tidak ada cara bagi mata telanjang untuk menangkapnya. Berdengung. Longchen adalah orang pertama yang mencegat Underward Dragon amat rasu. Cakarnya terulur, mengincar titik vital di punggung Underward Dragon amat rasu. Dia sangat cepat sehingga dia tidak memberikan waktu kepada Underward Dragon amat rasu untuk bereaksi. Suara mendesing. Cakar Longchen menembus tubuh Underward Dragon amat rasu. Ki hitam meledak, dan tubuh Underward Dragon amat rasu meledak. Semua orang terkejut. Underward Dragon amat rasu sebenarnya dibunuh oleh Longchen dalam satu gerakan. Ini terlalu mendadak. Mereka tidak bisa mempercayainya. Ketika cakar Longchen menembus tubuh Underward Dragon amat rasu, ekspresinya sedikit berubah, dan dia tiba-tiba menghilang. Ledakan. Saat dia menghilang, sebuah pedang hitam melesat melewati tempat dia tadi berada. Tidak. Pedang hitam itu tidak membunuh Longchen, tetapi melewati medan perang. Seorang ahli imortal tidak dapat mengelak tepat waktu dan ditembus. Ledakan. Tubuh ahli imortal itu meledak, berubah menjadi debu. Daging dan darahnya tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, mereka hanya melayang di udara. Untuk sesaat, semua orang ketakutan. Bahkan jika Undiing Beying mati, mereka masih akan mempertahankan darah dan daging mereka, dan tubuh jasmani mereka akan ada selamanya. Tapi serangan Underworld Dragon Amatrasu telah benar-benar menghancurkan tubuh fisik ahli imortal itu. Itu berarti bahwa serangan ini mengandung kekuatan tertinggi yang telah menghancurkan hukum imortal ahli imortal itu. Bahkan tubuh abadinya akan membusuk. Berdengung. Tepat pada saat ini, Underworld Dragon Amatrasu muncul di udara. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat dia menatap Longchen yang jauh. Kecepatan reaksi yang tidak buruk. Jika tidak, kamu sudah menjadi orang mati. Namun, aku ingin melihat bagaimana kamu akan memblokir pedang darah naga dunia bawahku sekarang. Berdengung. Segera setelah Tenso naga dunia bawah menyelesaikan kalimatnya, serangkaian pedang hitam dengan aura berdarah muncul di belakangnya. Bab 4444 Pedang ini berwarna hitam seperti tinta dan panjangnya 1 meter. Mereka ditutupi rune naga yang aneh, dan aura tajam mereka menyebabkan jiwa orang bergetar. Pedang ini adalah yang baru saja membunuh seorang ahli imortal. Awalnya, orang mengira itu adalah senjata dewa. Tapi sekarang mereka terkejut menemukan bahwa pedang ini terbentuk dari rune darah esensi Underworld Dragon Amatrasu. Mereka tampak seperti ditempa dari taring naga berbisa. Pada saat ini, semua orang menatap langit dengan kaget. Satu pedang bisa membunuh seorang ahli imortal, tapi ada puluhan juta pedang seperti itu di langit. Ujung tajam mereka semuanya mengarah ke Longchen. Bahkan tanpa pedang mengarah ke mereka, orang masih merasa mati rasa. Kemampuan ilahi Underworld Dragon Amatrasu terlalu menakutkan. Di depannya, ahli imortal hanya bisa dibantai tanpa sedikitpun kemampuan untuk melawan. Adapun ahli mandat surga semu, ini adalah pertama kalinya mereka merasakan kekuatan sebenarnya dari Underworld Dragon Amatrasu. Banyak orang tergerak. Underworld Dragon Amatrasu tidak hanya memiliki latar belakang yang kuat, tapi juga kuat. Jika mereka mengikuti orang seperti itu, masa depan mereka pasti tidak terbatas. Selain itu, dia bahkan bisa membantu orang lain membangkitkan kehendak surgawi mereka. Jadi begitu. Saat kamu bertarung, kamu menyebarkan kekuatan darah nagamu ke seluruh medan perang. Anda menempatkan koordinat tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Jika Anda menemui bahaya, Anda dapat berteleportasi ke koordinat tersebut sesuai keinginan. Menakjubkan? Benar-benar menakjubkan. Long Chen sama sekali tidak terkejut dengan pedang darah naga dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyadari bagaimana Underworld Dragon Amatrasu menghindari serangannya dan segera melakukan serangan balik. Long Chen belum pernah menemukan kemampuan ilahi seperti itu sebelumnya. Tapi segel ilahi darah naga miliknya sudah mulai terbangun. Dia memiliki perasaan yang akrab terhadap kemampuan ilahi dari ras naga. Long Chen tahu bahwa ini harus menjadi kenangan darah naga itu sendiri. Karena semua kemampuan ilahi berasal dari kemampuan ilahi ras naga sejati, maka esensi mereka seharusnya tidak berubah. Meskipun Long Chen tidak memahami banyak kemampuan ilahi ras naga, darah naganya memiliki ingatan tentang mereka. Ketika dia melihat kemampuan ilahi Underworld Dragon Amatrasu, Long Chen segera memikirkan intinya. Baru saja, itu benar-benar berbahaya. Dengan pengalamannya, Underworld Dragon Amatrasu tidak akan bisa mengelak dan harus menghadapinya secara langsung. Dalam situasi seperti itu, Underworld Dragon Amatrasu pasti berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tapi dia tidak menyangka Underworld Dragon Divine Radiance bisa berteleportasi di medan perang yang begitu kacau. Itu praktis menentang akal sehat. Tapi dia dengan cepat mengetahuinya. Untuk orang biasa, jika mereka ingin menggunakan gerakan instan, misalnya Xia Chen, mereka perlu menggunakan formasi untuk berteleportasi di tempat yang relatif tenang. Teleportasi mirip dengan teleportasi. Perbedaannya adalah jarak dan waktu persiapan. Teleportasi adalah teleportasi. Itu tidak membutuhkan waktu persiapan, tetapi jaraknya sangat pendek. Jarak antara titik teleportasi dan titik teleportasi harus tetap, dan jarak antara titik teleportasi dan titik teleportasi harus relatif tenang. Xia Chen tidak dapat berteleportasi di medan perang yang kacau, tetapi Infernal Dragon Amatrasu berbeda. Jejak garis keturunannya melayang di udara dan bisa bergerak mengikuti arus. Itu tidak dibatasi oleh ruang, jadi bahkan di medan perang yang kacau, dia masih bisa berteleportasi. Itu adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Jika tidak, bahkan dengan pengalaman pertempuran Long Chen, dia akan dirugikan. Jika reaksinya sedikit saja lebih lambat, dia akan terkena pedang itu. Fakta bahwa Long Chen telah melihat esensi dari seni magisnya mengejutkan Amatrasu Naga Dunia Bawah. Harus diketahui bahwa jurus ini adalah salah satu teknik tertinggi ras Naga Dunia Bawah. Dalam rasnya, sangat sedikit orang yang mengetahui gerakan ini, dan jumlah orang yang dapat menggunakannya dapat dihitung dengan satu tangan. Langkah ini adalah salah satu seni rahasia ras Naga Dunia Bawah, tetapi Long Chen telah melihat esensinya hanya dalam satu gerakan. Itu membuat Underworld Dragon Amatrasu merasa sedikit tidak percaya. Tapi dia tetap mencibir. Kamu sangat pintar. Sayangnya, di depan kekuatan absolut, semua perjuangan sia-sia. Itu tidak salah. Tapi apakah kamu memiliki kekuatan absolut? Tanya Long Chen. Apakah aku memiliki kekuatan absolut atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa kau katakan dengan mulutmu? Berdengung. Underworld Dragon Amatrasu mendengus dan membentuk segel tangan. Ribuan pedang melesat ke arah Long Chen seperti kilat. Suara menusuk terdengar, seperti teriakan hantu pendendam yang menuntut nyawanya. Serangan tanpa pandang bulu semacam ini tidak dapat dihindari, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Ini adalah langkah menakutkan yang membuat orang putus asa. Jika sebelumnya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menerima langkahmu ini. Tapi sekarang, melihat pedang terbang di langit, Long Chen tersenyum. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, menghubungkan ibu jari dan jari telunjuknya. Dia perlahan mendorong mereka ke depan. Saat telapak tangannya terbuka, dua matahari kemasan muncul di telapak tangannya. Krune yang tak terhitung jumlahnya meletus dari matahari kemasan. Jutaan benang emas ditembakkan, membentuk perisai emas di depan Long Chen. Perisai besar menyelimuti Long Chen. Boom, boom, boom. Ketika perisai emas itu muncul, pedang hitam itu dengan kejam menusuknya. Banyak orang berpikir bahwa perisai Long Chen akan ditembus seperti kertas. Tapi tanpa diduga, ketika pedang itu menghantam perisai, semuanya meledak. Apa? Semua orang terkejut. Itu adalah pedang yang bahkan bisa membunuh ahli imortal dalam satu pukulan. Itu adalah pedang yang bisa menghancurkan hukum imortal. Bagaimana mereka bisa meledak begitu saja? Boom, boom, boom. Ketika pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan golden shield, mereka benar-benar meledak seolah-olah terbuat dari lumpur. Pada saat itu, para ahli dari Nether Dragon klan semua tertegun. Adapun patriark dari klan Naga Nether, matanya selebar lonceng tembaga, tetapi kedalaman matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Darah Naga Long Chen ini pasti terkait dengan kaisar Naga Primordial Chaos. Jika tidak, itu tidak akan mampu menciptakan tekanan yang begitu kuat yang akan menyebabkan rune kondensasi darah Amaterasu gagal. Jantung pemimpin ras Netherworld Dragon berdebar kencang. Yang lain tidak bisa melihat petunjuknya. Mereka mengira ini adalah bentrokan langsung, dan pedang Netherworld Dragon Amaterasu bukan tandingan perisai emas Long Chen. Namun, apa yang tidak mereka lihat adalah ketika pedang Netherworld Dragon Amaterasu hendak menyerang perisai, cahaya ilahi meletus dari perisai, menyebabkan rune pedang meredup dengan cepat. Pada saat pedang menghantam perisai, mereka sudah hampir hancur. Jadi ketika mereka menyerang perisai emas, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Pada saat itu, bukan hanya pemimpin ras Netherworld Dragon yang terkejut. Bahkan Long Chen sendiri terkejut. Perisai yang dia padatkan ini adalah sesuatu yang dia pikirkan secara acak. Dia telah menggunakan metode yang sama yang dia gunakan untuk mengontrol darah Rainbow Soverein untuk mengontrol darah naganya. Namun, dia tidak menyangka perisai ini memiliki cahaya sucinya sendiri. Di bawah cahaya itu, serangan Netherworld Dragon Amaterasu langsung pecah. Dengan kata lain, dengan cahaya ilahi itu, bahkan jika Long Chen tidak menggunakan perisai ini, pedang tidak akan dapat melukainya. Cahaya ilahi ini adalah sesuatu yang Long Chen aktifkan secara tidak sengaja. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Namun, dia yakin akan satu hal, darah naganya adalah lawan mutlak dari kekuatan garis keturunan ras naga Netherworld. Melihat kemampuan ilahi yang sangat dibanggakan untuk dilawan, Netherworld Dragon Amaterasu terkejut sekaligus geram. Tidak bisa tetap tenang, itu membentuk segel tangan, dan manifestasi di belakangnya tiba-tiba meledak. Ledakan. Cakar naga yang menutupi surga keluar dari manifestasi. Itu seperti cakar setan dari neraka. Begitu muncul, aura mematikan menyebar. Mati. Cakar penghancur jiwa Netherworld. Raung Netherworld Dragon Amaterasu. Bab 4445. Cakar naga besar muncul dari manifestasi di belakang Netherworld Dragon Amaterasu. Begitu muncul, seluruh dunia seakan tenggelam ke dalam pusaran air kematian. Ini adalah gerakan membunuh Netherworld Dragon Amaterasu. Namun, jurus ini tidak murni terbuat dari energi darah naga. Itu juga berisi hukum dunia bawah. Ini adalah kemampuan ilahi ras naga yang telah bergabung dengan hukum dunia bawah. Aura kematian langsung mengunci Longchen. Huff. Apakah ini sebabnya kamu menghianati ras naga dan melarikan diri ke dunia bawah? Sekelompok idiot. Ketika kemampuan ilahi ras naga dikembangkan ke puncak, kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa Anda bayangkan, dengus Longchen. Melihat langkah ini, Longchen langsung mengerti. Ras naga Netherworld adalah atribut kegelapan. Dengan melarikan diri ke Netherworld dan mendapatkan dukungan dari ki kematian Netherworld, kemampuan ilahi ras naga Netherworld akan diperkuat hampir tanpa batas. Meskipun cakar naga hitam kegelapan hanyalah ilusi, itu sangat nyata sehingga sulit dipercaya. Itu seperti cakar naga sungguhan. Bahkan sisik di kukunya begitu nyata. Yang paling penting, itu mengandung kekuatan darah naga yang tak ada habisnya. Seperti apa katak di dalam sumur yang kamu tahu? Ras naga Netherworldku telah menempuh jalur milik kita. Ras naga sejati terlalu keras kepala untuk berubah. Cepat atau lambat, mereka akan digantikan oleh ras naga Netherworldku. Raung Netherworld Dragon Amaterasu. Berdengung. Di tengah raungannya yang marah, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan. Saat dia membentuk segel tangan, aura cakar naga melambung tinggi. Mati, dasar bodoh. Gemuruh. Cakar naga menutupi langit dan menekan dengan paksa. Kau yang bodoh, idiot. Cloud Dragon mempersembahkan cakar. Longchen juga meraung. Saat ini, dia tidak bertarung dengan Netherworld Dragon Amaterasu sebagai manusia. Dia menggunakan identitas naga untuk menghukum seorang pengkhianat. Berdengung. Cakar naga keluar dari cincin Dewa Tujuh Warna di belakangnya. Cahaya kemasan bersinar darinya, dan tekanan ilahi menyebar ke sembilan langit dan sepuluh negeri, membuat orang merasa terdorong untuk menyembahnya. Cakar naga yang dipanggil oleh Netherworld Dragon Amaterasu sangat menakutkan, sedangkan cakar naga yang dipanggil oleh Longchen sangat menakjubkan. Keduanya meraung pada saat bersamaan. Dua cakar naga mewakili dua jenius surgawi yang tak tertandingi, serta dua ras. Ledakan. Lingkaran cahaya ilahi emas dan hitam bertabrakan, membentuk badai. Usaran besar melonjak ke langit. Di tengah gemuruh ribuan dao, batu-batu besar itu hancur menjadi debu, dan rune dari grit dao hancur. Ini adalah serangan yang bisa menghancurkan langit dan memusnahkan bumi. Seluruh dunia dipenuhi dengan raungan naga raksasa, mengguncang jiwa manusia. Bahkan ahli alam imortal pun merasa pusing dan hampir pingsan. Ini adalah dua cakar naga. Mereka tidak hanya mewakili dua jenis kekuatan, tetapi mereka juga mewakili dua jenis keinginan. Bahkan seorang ahli imortal tidak akan mampu menahan tabrakan tersebut. Gemuruh. Angin kencang mengamuk, dan langit dan bumi berada dalam kekacauan. Netherworld Dragon membentuk segel tangan. Longchen menarik napas dalam-dalam. Saat mereka melihat ini, Guoran dan yang lainnya memucat. Tutup telingamu. Bos akan melepaskan serangan sonic. Para prajurit Dragon Blood segera tahu apa yang akan terjadi. Mereka segera menutup telinga mereka dan mematikan indera mereka. Nether Dragon Heavenly Roar. Auman naga ke surga. Netherworld Dragon Tenso dan Longchen meraung pada saat bersamaan. Raungan mereka diiringi dengan gemuruh naga yang mengguncang langit dan bumi. Raungan mereka melengkapi raungan naga dari manifestasi di belakang mereka, membentuk gelombang suara yang menakutkan. Alasan Guoran dan yang lainnya bersiap adalah karena Longchen pernah memusnahkan jutaan dan jutaan ahli dengan satu raungan. Adegan itu masih segar dalam ingatan mereka. Gemuruh. Kedua suara itu terlihat dengan mata telanjang. Itu seperti dua riak di danau bertabrakan. Pada awalnya, riak-riak ini tidak terlalu menarik perhatian, tetapi ketika mereka bertabrakan, kehampaan itu meledak. Di ruang antara mereka berdua, sebuah lubang besar pecah oleh gelombang suara. Kemudian, riak yang menakutkan menyebar ke pinggiran, menenggelamkan seluruh dunia dalam gelombang suara. Langit menjadi gelap, dan tanah mulai tenggelam. Itu seperti akhir dunia. Saat ini, para penonton sudah lama melarikan diri lebih jauh. Ketika mereka melihat bahwa lokasi asli mereka telah direduksi menjadi ketiadaan, mereka dipenuhi dengan teror. Jika mereka tidak mundur dengan cukup cepat, mereka akan diselimuti oleh gelombang suara yang menakutkan itu dan bahkan tulang mereka pun tidak akan tersisa. Para ahli yang hadir semuanya terkejut. Keduanya benar-benar melampaui harapan mereka. Bahkan sebelum gelombang kejut dari cakar naga berakhir, mereka langsung melepaskan serangan raungan naga. Pada saat ini, dunia berada dalam kekacauan. Unggungan naga punah sudah lama menghilang, dan Longchen serta Tenso naga Netherworld juga telah menghilang. Orang hanya bisa merasakan bahwa mereka masih berada di tengah medan perang, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Berdengung. Tepat pada saat ini, medan perang berguncang. Orang-orang terkejut. Apakah mereka akan melanjutkan? Langkah menakutkan seperti itu bisa terus dilepaskan. Apakah mereka berdua monster? Retak, retak, retak. Tepat pada saat ini, orang samar-samar melihat ekor naga hitam dan emas keluar dari kekacauan. Dewa penghancur naga akhirat. Divine Dragon mengayunkan ekornya. Netherworld Dragon Tenso dan Longchen meraung pada saat yang hampir bersamaan. Dua ekor naga sepanjang puluhan ribu mil dengan kejam saling memukul seperti cambuk dewa. Ledakan. Kekosongan di antara mereka berdua telah ditembus. Sekarang setelah dua ekor naga bertabrakan, lubang 10 ribu mil itu langsung hancur, membentuk lubang yang lebih besar. Lubang itu sepertinya memanjang ke sembilan langit. Namun, saat lubang ini muncul, tidak ada gelombang ki yang menyebar. Begitu muncul, itu seperti mulut besar yang dengan gila melahap semua yang ada di dunia. Kekuatan Tenso Naga Netherworld dan Tenso Naga Netherworld, serta pasir dan batu yang beterbangan, benar-benar dimakan oleh lubang itu. Dunia yang kacau seketika menjadi jelas. Tidak baik. Orang-orang mengeluarkan teriakan kaget. Mereka ngeri menemukan bahwa kekuatan hisap yang kuat telah mencapai mereka. Tubuh mereka tanpa sadar ditarik ke arah lubang itu. Baru sekarang orang menyadari bahwa ada bilah spasial tak berujung yang berputar di dalam lubang. Mereka seperti gigi binatang raksasa yang bersiap untuk menghancurkan orang-orang yang tersedot. Banyak orang telah melihat Space Blades sebelumnya. Blade luar angkasa biasa tidak ada artinya di mata mereka. Namun, Space Blades di depan mereka sudah cukup untuk membuat jiwa mereka bergetar pada pandangan pertama. Itu berarti bilah spasial ini dapat dengan mudah memusnahkannya. Ruang yang telah dihancurkan oleh Longchen dan Netherworld Dragon Tenso bukanlah ruang yang pernah mereka lihat sebelumnya. Jika mereka tersedot, mereka pasti akan mati. Lari. Orang-orang berteriak dan melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Tapi mereka ngeri menemukan bahwa itu seperti ada tali yang diikatkan ke punggung mereka. Mereka tidak bisa berlari cepat. Untungnya, meski tidak bisa berlari kencang, mereka masih bisa berlari. Selama mereka bisa keluar dari jangkauan lubang, mereka akan baik-baik saja. Membunuh. Tepat pada saat ini, Longchen dan Netherworld Dragon Tenso meraung pada saat bersamaan. Mereka benar-benar mengabaikan lubang itu dan saling menyerang. Bab 4446 Banyak orang terkejut. Apakah mereka berdua gila? Apakah mereka tidak takut dicabik-cabik oleh pengisian ke dalam lubang hitam? Bahkan jika bilah spasial yang menakutkan itu tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Begitu mereka ditarik ke dalam lubang hitam, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Boom, boom, boom. Di depan tatapan tidak percaya mereka, Longchen dan Amaterasu menyerbu ke dalam lubang hitam dan melanjutkan pertempuran mereka. PFFT, PFFT, PFFT. Mereka berdua baru saja masuk ke dalam lubang hitam ketika bilah spasial yang tak terhitung jumlahnya merobek tubuh mereka. Boom, boom, boom. Tapi mereka berdua tak kenal takut. Mereka terus bertarung dengan sengit, setiap serangan mereka mematikan. Semua debu di udara telah disedot oleh lubang hitam. Rasanya seperti dunia telah dicuci bersih. Longchen dan Amaterasu bertarung sengit di dalam lubang hitam. Setiap serangan mereka dapat dilihat dengan jelas, dan darah yang berceceran saat bilah spasial memotong tubuh mereka juga terlihat jelas. Manusia kecil sepertimu baru saja menyerap sedikit darah naga. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah bagian dari ras naga? Izinkan saya memberitahu Anda, Anda pasti akan mati hari ini. Tidak ada yang bisa sombong di depan ras naga Netterworth yang sombong. Amaterasu meraung marah. Serangannya sangat tajam, dan dalam waktu yang dibutuhkannya untuk mengatakan satu kalimat, dia telah bertukar lebih dari 30 pukulan. Aku hanya memiliki jejak darah esensi naga sejati, tapi aku jauh lebih kuat daripada naga kampung sepertimu. Apa gunanya menamparkan wajahmu sendiri? Longchen tidak mundur. Pada saat ini, keduanya tidak hanya harus menghadapi serangan satu sama lain, tetapi mereka juga harus menghindari bilah spasial yang mengenai organ vital mereka. Pada saat yang sama, mereka harus melawan hisapan lubang hitam yang mengerikan. Dalam lingkungan yang keji seperti ini, mereka harus mengandalkan kekuatan sejati mereka. Tidak ada ruang untuk tipu daya. Kata-kata Longchen seperti panah beracun yang menusup ke dalam hati Amaterasu. Setiap kali dia mengutuk Longchen, dia pasti akan menderita. Tetapi jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia akan merasa tidak nyaman. Di mata ras naga Netterward, manusia selalu merupakan makhluk hidup yang lebih rendah. Mereka adalah eksistensi seperti semut. Tapi manusia yang mereka pandang rendah tidak bisa dibunuh bahkan setelah sekian lama. Hal itu membuatnya semakin geram. Keduanya meraung marah. Cakar naga mereka seperti pedang, menukar luka dengan luka, menukar nyawa dengan nyawa. Keduanya berlumuran darah, tetapi mereka terus bertarung. Saat ini, keduanya berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Mereka bisa mati di tangan satu sama lain kapan saja, mati karena Space Blade, atau ditelan oleh lubang hitam dan menghilang selamanya. Ketika orang-orang di kejauhan akhirnya lolos dari hisapan lubang hitam dan melihat mereka berdua, mereka semua ketakutan. Tidak hanya mereka berdua kuat, mereka juga sangat ganas. Jika orang biasa berada di posisi mereka, mereka pasti sudah lama pingsan. Pada saat ini, ketika para ahli keluarga Jiang melihat kemedan perang, mereka kadang-kadang melihat Feng Fei yang tenang. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti seberapa jauh pandangan Feng Fei. Pada saat ini, dua ahli takdir langit semu dari keluarga Jiang bahkan tidak berani kentut. Sebelumnya, mereka memandang rendah Longchen, tetapi sekarang mereka menyadari betapa kekanak-kanakan dan menggelikan tindakan mereka. Adapun Jiang Wenyu, dia juga dipenuhi dengan penyesalan. Kekuatan Longchen bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan. Dia masih agak jauh dari membangkitkan nasib surgawinya. Bahkan jika dia membangkitkan nasib surgawinya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk memandang rendah Longchen. Sebelumnya, jika Feng Fei mencoba mengikatnya, dia akan menurunkan sikapnya dan dengan tulus berteman dengan Longchen. Meskipun keduanya tidak akan menjadi teman sejati, setidaknya hubungan mereka akan baik. Tapi sekarang, dia memperlakukan Longchen dengan acuh-ta'acuh. Tak perlu dikatakan, di masa depan, Longchen juga akan mengabaikan mereka. Paling-paling, dia hanya akan berurusan dengan mereka. Saat itu, Patriar Keluarga Jiang mengatakan bahwa calon Kepala Keluarga Jiang akan dipilih antara dia dan Feng Fei. Patriar Keluarga Jiang juga dengan serius mengingatkannya bahwa sebagai Kepala Keluarga Jiang, kekuatan adalah nomor dua. Pandangan ke depan adalah yang paling penting. Sekarang, Feng Fei telah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan seberapa jauh pandangannya. Sayangnya, mereka tidak mengerti dan sengaja bertengkar dengannya. Memikirkannya sekarang, mereka benar-benar terlalu kekanak-kanakan. Maaf. Jiang Wenyu menatap Feng Fei tanpa daya. Feng Fei terkejut, tapi dia dengan cepat mengerti maksud Jiang Wenyu. Dia mendesah. Mungkin banyak hal seperti yang dikatakan Longchen. Paling-paling, aku bisa mengubah nasibku sendiri, tapi aku tidak bisa mengubah nasib orang lain. Feng Fei selalu mengerti Longchen, dan dia juga tahu karakternya. Dia selalu ingin meningkatkan hubungan antara Longchen dan keluarga Jiang. Namun, meningkatkan hubungan mereka dengan Longchen tidaklah mudah. Longchen tidak akan peduli menambahkan bunga kesulaman. Adapun untuk mengirim arang dalam cuaca bersalju, untuk keluarga Jiang, yang selalu menawar setiap hal kecil, praktis tidak mungkin. Jadi terlepas dari upaya Feng Fei, hubungan Longchen dengan keluarga Jiang masih tidak hangat atau hangat. Mereka tidak bisa dianggap sebagai musuh, tapi mereka juga tidak bisa dianggap sebagai teman. Adapun ahli imortal keluarga Jiang, mereka menghela napas dalam. Wawasan Feng Fei bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan beberapa orang dalam keluarga. Sayangnya, dia tidak memiliki keputusan akhir dalam keluarga ini. Pemimpin suku, Ten Sou. Di sarang 10 ribu naga yang jauh, para ahli ras Netherworld Dragon dengan gugup menyaksikan pertempuran itu. Seorang ahli imortal tidak bisa tidak bertanya dengan cemas. Jangan terlalu khawatir, Ten Sou tidak akan kalah. Semakin kuat Longchen, seharusnya kita semakin bahagia, kata pemimpin ras Netherworld Dragon dengan percaya diri. Dia memiliki keyakinan mutlak pada Netherworld Dragon Ten Sou. Sementara yang lain khawatir tentang Netherworld Dragon Ten Sou, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Netherworld Dragon Ten Sou telah melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi masih tidak dapat menekan jejak darah naga di tubuh Longchen. Semakin kuat Longchen, semakin menegaskan dugaannya. Boom, boom, boom. Pertempuran berlanjut. Mereka berdua telah bertarung untuk waktu sebatang dupa di dalam lubang hitam. Lubang hitam telah menyusut dari ratusan ribu mil menjadi puluhan ribu mil. Semakin banyak lubang hitam menyusut, semakin kuat gaya hisap di tengahnya, dan semakin kacau bilas spasialnya. Tubuh mereka berlubang, tetapi kekuatan tempur mereka tidak berkurang. Mereka masih bertarung dengan gila-gilaan tanpa sedikitpun tanda kelelahan. Semua orang terkejut. Apakah itu Netherworld Dragon Ten Sou atau Longchen? Mereka berdua ahli mutlak. Yang satu adalah yang pertama terbangun pada takdir surgawi, sementara yang lain telah menjadi raja suci umat manusia. Keduanya mengandalkan kekuatan sejati mereka. Ada banyak ahli takdir surgawi semu di sini, tetapi banyak dari mereka tidak pernah mengalami pertempuran berbahaya seperti itu sepanjang hidup mereka. Itu karena mereka adalah harapan masa depan keluarga mereka. Sejak lahir, mereka selalu dilindungi oleh keluarga mereka. Bahkan yang disebut, bahaya, yang harus mereka hadapi semuanya terkendali. Dapat dikatakan bahwa banyak dari mereka tidak pernah mengalami situasi hidup dan mati yang sebenarnya. Selain itu, keluarga mereka tidak berani membiarkan mereka mengalami situasi hidup dan mati yang sebenarnya. Sekarang, melihat Longchen bertarung dengan Netherworld Dragon Ten Sou, sama sekali tidak peduli tentang hidup dan mati, setiap serangannya kejam dan putus asa, bertukar luka dengan luka, menukar hidup dengan hidup, mereka benar-benar memahami perbedaan antara mereka dan ahli sejati. Lubangnya akan hilang. Apakah mereka masih belum keluar? Tepat pada saat ini, seseorang tidak bisa menahan tangis. Lubang itu sudah menyusut hingga kurang dari 100 mil. Bab 4447 Saat lubang menyusut, area hisap menyusut, tetapi gaya hisap semakin kuat. Itu seperti bendungan. Jika pembukaannya besar, itu akan terlihat seperti banjir yang sangat deras. Tapi sebenarnya, semakin kecil bukaannya, semakin terkonsentrasi kekuatan hisapnya, dan semakin merusaknya. Yang paling penting, tidak hanya kekuatan hisapnya yang mengejutkan, tetapi bilah spasial juga semakin padat. Pada awalnya, hanya ada satu pedang spasial di sekitar 300 meter. Tapi sekarang, ada ribuan bilah spasial di sekitar 300 meter. Pisau spasial itu setajam senjata ilahi kelas immortal. Bahkan dengan tubuh fisik kuat Underworld Dragon Tenso, mereka secara bertahap tidak dapat bertahan. Mereka dipenuhi luka, dan jika mereka terkena di tempat vital, ada risiko kematian mereka. Namun meski begitu, keduanya masih bertarung sengit. Meski berlumuran darah, serangan mereka tetap tajam dan ganas. Apakah mereka berencana untuk mati bersama? Tanya ahli takdir semu dari keluarga Jiang. Mengapa mereka tidak keluar dan bertarung? Jika ini terus berlanjut, keduanya akan mati, kata pakar takdir semu lainnya dari keluarga Jiang. Saat mereka berbicara, keduanya memandang Jiang Wenyu, berharap dia bisa memberi mereka jawaban. Namun, Jiang Wenyu hanya bisa melihat Feng Fei. Pada saat ini, Feng Fei tidak mau repot-repot bertengkar dengan mereka. Dia mendesah, inilah perbedaan antara kamu dan mereka. Mereka berdua adalah raja sejati. Mendengar ini, ekspresi kedua ahli takdir semu berubah menjadi jelek. Ini tidak berbeda dengan mengutuk mereka. Keduanya secara alami tidak mau menerima ini. Mereka akan membalas ketika Jiang Wenyu menghentikan mereka dengan pandangan. Dia memandang Feng Fei, menunggunya untuk melanjutkan. Pada saat ini, ahli kelas imortal keluarga Jiang juga mendengarkan. Bukan hanya ahli keluarga Jiang. Bahkan para ahli dari tempat lain sedang melihat Feng Fei. Sambil menonton pertempuran, mereka juga mendengarkan apa yang dia katakan. Banyak orang telah mendengar bahwa Feng Fei dan Long Chen telah naik dari dunia yang sama. Hanya Feng Fei yang paling mengerti Long Chen. Long Chen sama dengan Underworld Dragon Ten Sou. Mereka berdua adalah orang sombong yang telah mengalami pembaptisan darah dan api yang sebenarnya untuk mencapai level mereka saat ini. Pertarungan antara keduanya bukan hanya perebutan kekuasaan. Ini juga merupakan pertempuran keinginan melawan keinginan, kebanggaan melawan kesombongan, nyali melawan nyali. Mereka semua adalah eksistensi yang tak terkalahkan di alam yang sama dan memiliki keyakinan mutlak pada diri mereka sendiri. Mereka tidak percaya bahwa siapapun di alam yang sama bisa mengalahkan mereka. Mereka sengaja menempatkan lawan mereka dalam situasi putus asa. Jika salah satu dari mereka merasa takut dan melarikan diri dari lubang hitam terlebih dahulu, itu berarti pertempuran telah berakhir lebih awal, kata Feng Fei. Bagaimana mungkin? Dia jelas lebih kuat dari pihak lain, tetapi karena dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya di lubang hitam, dia harus menemukan tempat yang cocok untuk bertempur, dan ini dianggap sebagai kekalahannya. Logika macam apa itu? Semu surga terpilih dari keluarga Jiang tidak bisa membantu tetapi membalas. Feng Fei menatapnya dengan dingin dan berkata, seekor katak di dalam sumur tidak bisa menyentuh laut. Bagaimana bisa cacing musim panas berbicara tentang es? Bagaimana seekor burung pipit mengetahui ambisi seekor angsa? Kamu, menghadapi ejekan Feng Fei, kultifator mandat surga semu itu langsung marah. Apakah kamu tahu apa jalan kultifasi yang sebenarnya? Feng Fei bertanya. Apa, orang itu tertegun? Aku hanya tidak berdebat dengan orang bodoh tentang benar dan salah, kata Feng Fei. Mandat surga semu segera menjawab, saya pikir anda tidak benar. Kalau begitu kamu benar, kata Feng Fei dengan acuh tak acuh. Orang itu kaget melihat Feng Fei mengakui bahwa dia benar. Dia tidak mengira Feng Fei mengakui kekalahan begitu cepat. Tetapi ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan aneh, dia segera mengerti bahwa Feng Fei mengutuknya karena bodoh secara tidak langsung. Dia langsung marah. Setelah mengatakan ini, Feng Fei tidak lagi mengganggunya. Dia tidak punya cara untuk berkomunikasi dengan orang idiot seperti itu. Untungnya, hanya ada satu atau dua orang bodoh seperti itu di generasi muda keluarga Jiang, atau keluarga Jiang akan tamat. Dia tidak mengerti kata-kata Feng Fei, tetapi para ahli yang hadir semuanya mengerti maksudnya. Jelas, Long Chen dan Underworld Dragon Tensou sama-sama sombong. Kebanggaan mereka tidak akan membiarkan mereka menundukkan kepala. Lubang hitam itu seperti arena yang adil. Siapapun yang meninggalkan arena terlebih dahulu akan kalah. Konsep semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh kuasi surga terpilih dari keluarga Jiang. Lagi pula, harga dirinya hanyalah harga diri, sementara harga diri Long Chen dan naga dunia bawah Tensou tak tergoyahkan. Orang yang sombong akan menjadi patuh setelah dipukuli. Adapun orang sombong, bahkan jika semua tulang mereka patah, itu tidak akan mengubah harga diri mereka. Ini juga mengapa Feng Fei sangat marah sehingga dia menggambarkannya sebagai katak di dalam sumur atau serangga musim panas. Meskipun dia adalah semi surga terpilih, dia masih ribuan mil jauhnya dari menjadi seorang ahli sejati. Boom, boom, boom. Pertempuran di dalam lubang hitam berlanjut. Lubang hitam 100 mil telah menyusut menjadi 5 mil. 9 mil, 8 mil. Boom, boom, boom. Semakin kecil lubang hitam menyusut, semakin intens pertempuran mereka. Setiap kali mereka mengangkat tangan, darah akan beterbangan. Pisau spasial akan muncul di udara, tetapi mereka masih tidak dapat menghentikan serangan gila mereka. Adegan itu membuat kulit kepala orang mati rasa. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertempuran yang begitu sengit. Itu adalah pemandangan yang memejutkan. Lubang hitam terus menyusut, dari puluhan meter menjadi puluhan meter. Pada saat itu, hati orang ada di tenggorokan mereka. Apakah mereka masih belum keluar? Jika mereka tidak keluar sekarang, apakah mereka tidak akan pernah keluar? Pada saat itu, sepertinya mereka hanya bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Pertarungan mereka juga menegaskan kata-kata Feng Fei. Tak satupun dari mereka yang mau meninggalkan lubang hitam terlebih dahulu. Tak satupun dari mereka mau mengaku kalah. Berdengung. Akhirnya, Black Hole menghilang, dan dunia kembali normal. Pada saat itu, hati orang tenggelam. Sudah berakhir. Keduanya sudah mati. Ledakan. Sama seperti orang berpikir bahwa mereka berdua akan benar-benar dimakan dan menghilang selamanya. Kehampaan itu pecah seperti cermin, dan mereka berdua sekali lagi muncul di depan mereka. Pada saat itu, langit dan bumi diam. Semua orang menatap mereka berdua. Mereka berlumuran darah dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya mereka baru saja dipotong oleh seribu bilah. Yu Qingxuan menutup mulutnya, tidak bisa menahan air matanya. Melihat Longchen terluka seperti ini membuatnya sangat sedih. Wajah Bai Shishi pucat. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga kukunya menembus telapak tangannya. Darah merembes keluar, tapi dia tidak menyadarinya. Sebenarnya, bahkan para prajurit Dragon Blood baru saja merasa gugup. Jika Longchen benar-benar dilahap oleh lubang hitam, mungkin dia benar-benar tidak akan bisa kembali. Tetes. 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 Longchen dan Underworld Dragon Amatrasu berdiri di udara. Darah hitam dan emas perlahan menetes. Bahkan sebelum darah menyentuh tanah, itu akan meledak di udara, berubah menjadi ki hitam dan cahaya kemasan yang kembali ke tubuh mereka. Terlalu kuat, mereka bisa dibilang monster. Suara semu takdir ahli bergetar. Inilah perbedaan di antara mereka. Mereka berdua telah bertarung sejauh ini, tapi mereka masih bisa menembus kehampaan dan keluar dari lubang hitam. Apakah ini kekuatan terkuat dari generasi junior? Begitu kuatnya hingga membuat seseorang putus asa. Keluh ahli takdir semu lainnya. Adapun mereka berdua, mereka hanya menatap satu sama lain tanpa ekspresi. Udara sepertinya membeku. Energi darah naga, kami telah bertarung sampai seri. Namun, kamu masih akan kalah, kata Amatrasu naga dunia bawah. Apakah begitu? Tanya Longchen dengan acuh tak acuh. Karena tadi, aku telah menggunakan energi darah naga sepanjang waktu. Dan sekarang, gemuruh. Tiba-tiba, kekosongan bergemuruh. Pusaran air besar muncul di langit. Pusat pusaran air menghadap Underworld Dragon Amatrasu. Ini adalah pertempuran yang sebenarnya. Teriak Underworld Dragon Amatrasu. Tiba-tiba, pemandangan yang memejutkan muncul. Bab 4.448 Gemuruh Usaran air menyedot semua hukum langit dan bumi. Krune suci muncul di dahi Amatrasu. Luka Amatrasu mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Hanya dalam sekejap mata, semua lukanya sembuh. Ini. Semua orang tercengang. Cedera Amatrasu tidak biasa. Sebagian darinya berasal dari serangan Longchen, yang berisi wasiat menakutkan yang sangat sulit untuk disembuhkan. Bagian lainnya berasal dari bilah spasial. Pisau spasial adalah serangan yang sangat merusak yang mengandung hukum yang menakutkan. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa menjelaskan hukum-hukum itu. Begitu pedang spasial memotong tubuh, sangat sulit untuk disembuhkan. Bahkan jika itu sembuh, itu akan meninggalkan bekas luka permanen. Adapun rune Amatrasu, semua lukanya langsung sembuh. Itu mengejutkan para ahli sok surga. Meskipun setiap pembangkit tenaga listrik memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat, bahkan pembangkit tenaga listrik mandat surga dan abadi membutuhkan waktu untuk menyembuhkan ketika menghadapi serangan pembangkit tenaga listrik lain dan korosi dari hukum yang menakutkan. Tapi Amatrasu langsung sembuh. Dengan kata lain, semua upaya Longchen sebelumnya telah sia-sia. Retak, retak, retak. Usaran air Heavenly Dao muncul di atas kepala Amatrasu. Rune suci didahinya semakin cerah dan cerah. Karena rune itu, dia sepertinya tidak bisa diganggu-gugat. Apakah kamu lihat, itu adalah segel kehendak surgawi. Hanya ahli takdir surga sejati yang dapat menggunakannya. Ketika saya mengaktifkannya, seluruh dunia ini akan berada di bawah kendali saya. Hidup dan mati semua makhluk di dunia ini akan diputuskan dengan satu pemikiran, kata Neterward Dragon Tian Zhao dengan dingin. Retak, retak, retak. Petir tak berujung melonjak dari pusaran air di atas kepala Amatrasu. Semua jenis rune dao surgawi terjalin. Dia seperti seorang kaisar surgawi yang turun ke dunia ini. Perubahan mendadak membuat banyak orang lengah. Baru pada saat itulah para ahli sok surga menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi Amatrasu belum pernah menggunakan kekuatan takdir langitnya sebelumnya. Jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dalam pertempuran yang begitu mengerikan, Long Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Seberapa kuat ahli nasib surga yang sebenarnya. Long Chen sudah selesai. Bahkan setelah habis-habisan, dia hanya mampu memaksa cahaya ilahi naga dunia bawah. Pertempuran telah berakhir. Melihat Long Chen berlumuran darah, seseorang berkata. Untuk sementara, orang-orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Bahkan manifestasinya telah muncul. Apa yang akan digunakan Long Chen untuk bertarung? Pada akhirnya, Saint King tidak bisa menolak kehendak surga. Namun, banyak orang masih menaruh harapan pada Long Chen. Mereka percaya bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan ten sou naga dunia bawah, dia tidak akan patuh menerima takdirnya. Dia pasti akan bertarung sampai mati. Dengan cara ini, pertempuran akan layak untuk ditonton. Tujuan utama mereka datang ke sini adalah untuk melihat seberapa kuat amanat surga yang legendaris itu. Bagaimana itu? Apakah Anda putus asa? Sudahkah Anda menyerah? Saya sudah mengatakan bahwa di depan kekuatan absolut, Anda tidak memiliki peluang, kata amat rasu naga dunia bawah. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia seperti cita, menatap mangsanya tetapi tidak terburu-buru untuk memakannya. Dia ingin mempermalukan mangsanya sesuka hatinya. Long Chen tersenyum. Menatap lukanya, dia dengan ringan berkata, aku juga mengatakan bahwa kamu tidak memiliki kekuatan absolut. Sekarang Anda berbicara seolah-olah Anda adalah pemenangnya. Aku malu padamu. Malu? Ya, atau mungkin itu memalukan. Di pertarungan pertama, kamu sangat menyombongkan diri, tapi bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatanmu, kamu tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Dalam pertempuran kedua, kekuatan dan kemampuan ilahi ras naga bertarung imbang. Kamu dari ras naga, sedangkan aku dari ras manusia. Bersaing dengan saya dalam hal kekuatan dan kemampuan ilahi sudah sangat memalukan. Jika saya jadi Anda, saya sudah lama menemukan lubang untuk dijelajahi. Sebenarnya, aku mengagumimu. Apa yang mendukung Anda sehingga Anda bisa menyombongkan diri tanpa malu-malu di depan begitu banyak orang? Kata Longchen dengan jijik. Anda. Awalnya, Underworld Dragon Amatrasu memiliki pusaran daus surgawi di atas kepalanya, dan cahaya ilahi mengalir turun dari dahinya. Dia seperti seorang kaisar yang memandang rendah dunia. Tapi satu kalimat dari Longchen menyebabkan dia kembali ke bentuk aslinya. Para ahli yang hadir juga pulih dari keterkejutan mereka. Tampaknya Longchen benar. Di domain darah naga, Longchen hanya bertahan, dan Amatrasu naga dunia bawah tidak dapat melakukan apapun padanya. Dalam kekuatan ras naga dan kemampuan ilahi, yang mahir dalam Underworld Dragon Amatrasu, itu masih belum bisa melakukan apapun pada Longchen. Sebagai pembangkit tenaga ras naga, dia sudah diuntungkan saat bersaing dengan manusia dalam hal domain, kekuatan, dan kekuatan supernatural ras naga. Bahkan jika mereka bertarung imbang, itu sudah setara dengan dia kalah. Sepertinya dia benar-benar tidak punya alasan untuk menjadi begitu sombong. Kata-kata Longchen mengejutkan para ahli yang hadir. Itu benar, Longchen telah menggunakan kemampuan ilahi ras naga, kekuatan yang tidak dia kuasai. Mungkinkah Longchen masih menahan diri? Tanya ahli sok surga dari keluarga Jiang. Sungguh menggelikan, dengus Fengfei. Apa maksudmu? Amukan ahli sok surga. Adapun Fengfei, dia tidak bisa diganggu dengan idiot ini. Setelah mengejeknya, dia kembali ke medan perang. Pada saat ini, penonton di sekitarnya berteriak kaget. Mereka terkejut melihat luka Longchen sembuh dengan cepat. Dia kembali normal dalam sekejap. Kecepatan pemulihan Longchen tidak lebih lambat dari Underworld Dragon Amaterasu. Hal yang paling mengejutkan adalah Longchen tidak memanggil manifestasinya, juga tidak menggunakan energi langit dan bumi. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya. Luka-lukanya sembuh semudah bernapas. Aku benar-benar tidak memberimu makan dengan cuma-cuma. Kamu benar-benar membantu di saat kritis. Longchen hanya bisa menghela nafas secara emosional. Selama waktu ini, dia telah kehilangan hitungan berapa banyak mayat imortal yang telah dia lemparkan ke ruang kekacauan utama. Kayu kuno tein dan kayu kuno pusang tumbuh dengan kecepatan yang gila. Kekuatan hidup mereka tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga kualitasnya berubah. Penyembuhan luka mereka selesai dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa mereka telah memenangkan wajahnya sekali. Apakah nasib surga begitu menakjubkan? Jika Anda menggunakan energi daosurgawi Anda untuk pulih, maka saya dapat pulih sendiri. Melihat ekspresi kaget underworld dragon amat rasu, Longchen merasa sangat segar. View! Longchen membuang jubah hitamnya yang compang camping dan mengenakan yang baru. Ketika dia mengenakan jubah baru, esensi, ki, dan jiwa Longchen langsung mencapai puncaknya. Longchen saat ini tidak terlihat seperti baru saja mengalami pertempuran besar. Dia tidak terlihat lelah sedikitpun. Sebaliknya, niat bertarungnya melonjak. Ayo, biarkan aku melihat apakah takdir surga sekuat yang dikatakan legenda. Setelah mengatakan itu, awan pelangi di dalam cincin dewa menghilang. Ledakan! Ketika awan keberuntungan tujuh warna menghilang, bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Saat lautan bintang muncul, sembilan langit bergetar dan semua bintang di langit muncul. Bab 4449 Usaran air besar menyelimuti dunia. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya. Pada saat itu, orang merasa seperti berada di dunia mimpi. Bintang-bintang di langit diproyeksikan ke lautan bintang di belakang Longchen. Bintang-bintang berkelap-kelip di dalam cincin dewanya, dan cahaya bintang juga muncul di tubuhnya. Heaven's Will Rune Netherworld Dragon Amatrasu telah menyebabkan manifestasi yang mengguncang surga. Namun, manifestasi Longchen tidak lebih lemah dari Netherworld Dragon Amatrasu. Pada saat itu, rahang orang jatuh. Keduanya adalah monster. Kekuatan darah naga hanyalah sebagian dari kekuatan mereka. Setelah habis-habisan, mereka habis-habisan. Mundur. Tepat pada saat ini, Feng Fei meneriaki orang-orang keluarga Jiang. Mengapa kamu mundur? Tanya ahli takdir semu dari keluarga Jiang. Apakah kamu idiot? Tidakkah kamu melihat bahwa Dragon Blood Legion mundur? Feng Fei tidak bisa menahan diri lagi. Kemarahannya tersulut, dan dia mengutuk orang itu. Pria ini telah menentangnya berkali-kali. Tidak peduli apa yang dikatakan Feng Fei, dia akan membantahnya. Feng Fei adalah seseorang yang pemarah, dan setelah bertahan lama, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Mengabaikan statusnya, dia langsung mengutuknya. Itu adalah bukti bahwa dia akan menjadi gila. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah seorang jenius surgawi dari keluarga Jiang, dia akan meretasnya sampai mati. Niat membunuh muncul di mata Feng Fei, menyebabkan ahli takdir semu itu gemetar ketakutan. Kali ini, Feng Fei benar-benar marah. Ini adalah pertama kalinya dia ingin membunuh ahli takdir semu ini. Kesabaran Feng Fei telah mencapai batasnya. Dia merasa jika dia tidak membunuh idiot ini, cepat atau lambat dia akan mati karena amarah. Pada saat Long Chen memanggil manifestasinya, Dragon Blood Legion sudah mulai mundur. Idiot ini masih dengan bodohnya bertanya mengapa. Apakah kepalanya dipenuhi kotoran? Jangan buang kata-kata. Jika aku menyuruhmu mundur, mundurlah. Pada saat ini, ekspresi Jiang Wenyu tenggelam. Melihat bahwa bahkan Jiang Wenyu tidak berdiri di sisinya, ahli takdir semu segera layu seperti terong. Dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Namun, tatapan banyak orang terfokus pada Long Chen dan Neterward Dragon Ten Sou. Mereka tidak menyadari bahwa Legion Dragon Blood dan orang-orang keluarga Jiang perlahan mundur, masih merasakan kejutan dari dua manifestasi. Aku dengar kamu sedang berlatih keterampilan Cakrawala Galaksi. Anda memiliki beberapa keterampilan, tetapi menurut Anda apakah itu cukup untuk melawan mandat surga? Kata Neterward Dragon Skyshin dengan acuh-ta'acuh saat melihat lautan bintang di belakang Long Chen. Jelas, ras naga Neterward telah menyelidikinya secara menyeluruh. Itu berarti mereka sangat mementingkan dia. Itu tidak aneh baginya untuk mengetahui tentang seni Cakrawala Bima Sakti, tetapi mengetahui tentang tujuh seni yang mendalam yang tertinggi tidak sesederhana itu. Ini menunjukkan bahwa kemampuan klan Naga Akhirat untuk mengumpulkan informasi sangat kuat. Dengan kata lain, mungkin ada banyak manusia yang diam-diam memihak klan Naga Neterward. Apa yang saya miliki bukan hanya sedikit keterampilan, kata Long Chen dengan acuh-ta'acuh. Keterampilan Cakrawala Galaksi menarik kekuatan bintang-bintang di sembilan langit. Namun, jika manifestasi saya menutupi sembilan langit, bagaimana Anda akan menarik kekuatan bintang-bintang? Tanya Neterward Dragon Sky Shin. Semua orang terkejut. Itu benar. Usaran Dao Surgawi Neterward Dragon Sky Shin menutupi sembilan langit dan menghalangi cahaya bintang. Itu setara dengan memotong sumber kekuatan Long Chen. Itu berarti bahwa manifestasi Neterward Dragon Sky Shin dengan sempurna melawan teknik kultifasi Long Chen. Selain itu, itu adalah penindasan yang mematikan. Murid-murid sekte Galaksi Master tersebar di sembilan langit dan sepuluh negeri. Selanjutnya, keterampilan Cakrawala Galaksi bukanlah rahasia. Siapapun bisa datang ke Galaksi Master Sek untuk mempelajarinya. Itulah misi yang diberikan Long Chen kepada para murid Galaksi Master Sek. Jadi ketika Galaksi Master Sek berkembang, banyak orang mulai mempelajari Galaktic Firmament Skill. Banyak orang tahu satu atau dua hal tentang itu. Panggil aku ayah, dan aku akan memberitahumu, kata Long Chen. Anda, Neterward Dragon Amaterasu yang awalnya tenang langsung marah. Long Chen bisa dibilang bajingan. Hanya satu kata darinya sudah cukup untuk membuat marah seseorang sampai menginjak amarah. Dasar idiot, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawanku? Aku telah memberimu kesempatan selama ini. Saya ingin menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda dengan bodohnya tidak tahu bagaimana menghargai mereka. Sebaliknya, Anda mempermalukan saya lagi dan lagi. Raung Neterward Dragon Sky Shin Raungannya datang dari pusaran di atas sembilan langit. Suaranya menutupi alam semesta, dan sepuluh ribu tahu bergemuruh. Raungannya seperti gemuruh dunia ini, menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Long Chen mendengus dengan jijik. Kamu ingin menyelamatkan hidupku. Apakah itu karena kamu baik hati? Apakah karena Anda murah hati? Tidak. Itu karena kamu ingin tahu dari mana darah nagaku berasal. Jadi jangan bertindak begitu mulia. Jangan membuat keserakahan terdengar begitu sakral. Jika tidak, saya akan memandang rendah Anda lebih jauh lagi. Aku sudah mengatakan bahwa darah suci ras naga sejati mengalir di tubuhku. Aku memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membersihkan para pengkhianat ras naga sejati. Ras naga Neterward Anda adalah pengkhianat bagi ras naga. Antara kau dan aku, hanya satu dari kalian yang bisa hidup di dunia ini. Aku sudah mengatakan itu lebih dari sekali, tapi kamu masih bermimpi. Apakah kepalamu penuh dengan kotoran? Bahkan sekarang, kamu masih tidak mengerti. Ekspresi Neterward Dragon Sky Shin menjadi gelap. Kata-kata Long Chen telah benar-benar menghancurkan pikirannya, serta rencana ras Neterward Dragon. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan rahasia apapun dari Long Chen. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah membunuh Long Chen. Tetapi bahkan jika dia membunuh Long Chen, dia tidak akan bisa mencari jiwanya. Long Chen telah melihat niat ras Neterward Dragon. Sebelum meninggal, dia pasti akan menghancurkan jiwa dan ingatannya sendiri. Dengan begitu, ras Neterward Dragon tidak akan bisa mendapatkan apapun. Underward Dragon Tenso sebenarnya tidak berdaya melawan seseorang seperti Long Chen. Kemarahannya melonjak, dan niat membunuhnya berkobar. Gemuruh. Mengikuti amarahnya, usaran di sembilan langit mulai melonjak dengan cepat. Ki hitam memenuhi langit, dan seluruh dunia menjadi gelap. Cahaya bintang di langit menghilang dalam sekejap. Manusia terkutuk, kamu sangat keras kepala. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Suara Neterward Dragon Sky Shin seperti hantu pendendam. Suaranya bergema di seluruh sembilan langit. Mati. Neterward Dragon Sky Shin meraum marah. Usaran di langit bergetar, dan dia menembak ke arah Long Chen seperti sambaran petir hitam. Saat Neterward Dragon Sky Shin menyerang, dunia yang gelap tiba-tiba menjadi cerah. Sedikit cahaya bintang mulai bersinar melalui pusaran. Apa? Semua orang terkejut. Manifestasi Neterward Dragon Sky Shin belum mampu sepenuhnya menghalangi cahaya bintang. Itu berarti. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara yang menghancurkan bumi terdengar. Semua orang melihat dua siluet, tinju hitam pekat bertabrakan dengan keras dengan tinju bintang yang gemilang. Tidak bagus, cepat mundur. Teriakan kaget terdengar dari para penonton. Bab 4450. Retakan. Langit dan bumi hancur seperti es. Krune Grendau yang tak terhitung jumlahnya meledak, tidak memberi siapapun waktu untuk bereaksi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Orang-orang ini baru saja berpikir untuk mundur ketika mereka diserang oleh pecahan rahasia yang menakutkan. PFFT, PFFT, PFFT. Fragmen rahasia menembus tubuh mereka seperti bilah tajam, menyebabkan darah menghujani. Beberapa yang lebih sial ditusuk penuh dengan lubang. Saat ini, orang-orang keluarga Jiang berada di luar jangkauan serangan ini. Melihat para ahli di belakang mereka yang telah tertusuk, mereka menghirup udara dingin. Untungnya, mereka mundur lebih awal, atau mereka akan berakhir dalam keadaan menyedihkan yang sama seperti mereka. Beberapa ahli imortal melarikan diri dengan menyedihkan, tubuh mereka penuh lubang berdarah. Beberapa dari mereka memelototi orang-orang keluarga Jiang. Mereka sangat marah karena orang-orang keluarga Jiang menertawakan mereka ketika mereka melarikan diri. Namun, orang-orang keluarga Jiang mengabaikan mereka. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan kekaguman pada Fengfei. Adapun ahli takdir semu yang telah dikutuk oleh Fengfei, dia tidak berani bersuara. Retak, retak, retak. Sekarang mereka terlalu jauh, penglihatan mereka terhalang, dan mereka tidak berani menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menyelidiki. Kalau tidak, itu tidak akan berbeda dengan mendekati kematian. Pada saat ini, visi para ahli imortal tentang medan perang menjadi kabur. Hanya ahli kuasi takdir yang dapat dengan jelas melihat situasinya. Itu karena mereka memiliki aura takdir surgawi pada mereka. Dengan dukungan energi takdir surgawi mereka, mereka bisa melihat lebih jauh. Saat ini, penglihatan mereka mirip dengan mata surgawi. Beberapa ahli imortal meminta ahli takdir semu untuk berbagi visi mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melihat situasi dengan jelas. Adapun legion Dragon Blood, Xia Chen sudah lama membentuk formasi yang bisa mereka gunakan untuk menonton pertempuran. Selanjutnya, formasi Xia Chen bukanlah formasi observasi biasa. Semua orang bisa dengan jelas melihat semua yang terjadi di medan perang. Seolah-olah mereka berdiri di tengah medan perang. Itu membuat mereka merasa seolah-olah mereka benar-benar ada di sana. Pertempuran Long Chen adalah demonstrasi pertempuran paling cemerlang untuk Dragon Blood Legion. Legion Dragon Blood dibesarkan sendirian oleh Long Chen. Meskipun Long Chen tidak secara pribadi mengajari mereka apapun, gaya bertarung Dragon Blood Legion memiliki bayangan Long Chen. Masing-masing mengandalkan kelebihannya sendiri untuk menyerap apa yang mereka butuhkan dari Long Chen. Dapat dikatakan bahwa selain Yuezifeng, gaya bertarung semua orang 70 hingga 80 persen mirip dengan gaya Long Chen. Jadi setiap pertempuran dengan Long Chen adalah kesempatan bagi Dragon Blood Legion untuk tumbuh lebih kuat. Mereka tidak melewatkan satu detail pun. Di medan perang, Long Chen berdiri di udara, mempertahankan postur meninjunya. Tinjunya berbenturan dengan tinju Underworld Dragon Tenso. Keduanya mempertahankan postur yang sama, energi mereka melonjak dengan gila-gilaan. Teng. Di tinju mereka, ada riak transparan yang terus berkedip. Kemudian, mereka membentuk bola cahaya. Ledakan. Tiba-tiba, bola cahaya itu sepertinya telah mencapai batasnya dan meledak. Long Chen dan Underworld Dragon Amatrasu sama-sama mundur. Teng-teng-teng-long-teng-long. Mandat surga, berkat dari segala sesuatu. Ledakan. Saat Underworld Dragon Amatrasu berteriak, pusaran di atas kepalanya berputar dengan cepat. Fenomena yang tak terhitung jumlahnya muncul di pusaran. Angin, hujan, guntur, kilat, musim semi, musim panas, musim bugur, musim dingin, dan banyak fenomena lainnya muncul. Fenomena di atas kepalanya seperti seluruh dunia sedang berubah. Saat itu, dia seperti dewa yang mengendalikan hukum dunia. Jika dia menginginkan angin, dia bisa mendapatkan angin. Jika dia menginginkan hujan, dia bisa mendapatkan hujan. Dengan pikiran, dia bisa menghancurkan semua hal. Gemuruh. Mengikuti kemunculan Wansiang, naga dunia bawah Tensou dikelilingi oleh Ki Hitam. Rasanya seperti jutaan naga hitam telah memasuki tubuhnya. Rune berputar di matanya saat dia menyerang Longchen. Pada saat ini, kecakapan bertarungnya meningkat beberapa kali lipat. Para penonton terkejut. Dia sudah sangat kuat, namun dia masih bisa meningkatkan kekuatannya. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Bentuk pertempuran tujuh bintang. Tujuh bintang di cincin dewanya menyala seperti matahari, dan aura agung membubung ke langit. Tubuhnya ditutupi bintang-bintang, dan dia tampak seperti dewa pertempuran bintang-bintang saat dia menyerang cahaya ilahi naga dunia bawah. Raksasa. Semua orang berteriak ketakutan, merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bum-bum-bum. Kedua tokoh bentrok, melemparkan pukulan dan tendangan. Setiap kali mereka bertabrakan, langit dan bumi akan bergetar dan bintang-bintang di langit akan bergoyang. Gelombang kim melonjak, dan suara keras mengguncang langit. Aura penghancur dunia naik, dan udara dipenuhi aura kematian dan kehancuran. Surga. Provinsi jahat surgawi mulai tenggelam. Seseorang berteriak. Orang-orang ngeri melihat hukum di sini sudah runtuh. Seluruh provinsi jahat surgawi tenggelam, dan provinsi sekitarnya juga terpengaruh. Seberapa menakutkan kekuatan ini? Orang-orang melihat sekeliling dengan ngeri. Apakah ini benar-benar kekuatan ahli takdir surga? Bahkan para ahli takdir langit semu mulai meragukan diri mereka sendiri. Setelah maju ke takdir surga, akankah mereka benar-benar memiliki kekuatan semacam ini yang dapat menenggelamkan sebuah provinsi? Mereka merasa itu tidak mungkin. Adapun ahli imortal, mereka bahkan lebih terkejut. Dengan status mereka sebagai ahli imortal, mereka berada di puncak dunia ini. Selain para orang suci, dunia ini berada di bawah kendali mereka. Meskipun mereka tahu bahwa era ini bukan milik mereka, mereka tahu bahwa mereka masih bisa menjadi sombong untuk sementara waktu. Tetapi ketika mereka melihat pertempuran ini, mereka ngeri menemukan bahwa mereka baru saja lahir. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menikmati arogansi para ahli maha kuasa era ini sebelum mereka akan dilenyapkan. Kekuatan Longchen dan Underworld Dragon Divine Radiance sudah cukup untuk membunuh sejumlah besar ahli imortal. Itu mengejutkan dan mengecewakan mereka. Sepertinya mereka telah ditinggalkan tanpa ampun oleh era ini. Membunuh. Mati. Keduanya meraum marah. Energi takdir dan energi bintang mereka tumbuh semakin kuat. Sekarang, medan perang telah menjadi tanah kematian mutlak. Tidak ada yang bisa mendekat. Jika mereka melakukannya, mereka akan mati. Alam semesta berguncang. Tao Surgawi Runtuh, dan seluruh provinsi jahat Surgawi Runtuh. Yang tersisa hanyalah jurang maut. Adapun Longchen dan Underworld Dragon Divine Radiance, pertempuran mereka telah mencapai klimaksnya. Salah satunya adalah penguasa takdir surga, sementara yang lainnya adalah Raja Suci yang tak tertandingi yang mengendalikan kekuatan bintang-bintang. Mereka bertarung dengan gila-gilaan. Pancaran Dewa Naga Dunia Bawah ini benar-benar kuat. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun Bos tidak dapat menang meskipun habis-habisan. Yue Zifeng mengepalkan tinjunya, niat bertarung berkobar di matanya. Underworld Dragon Divine Radiance terlalu kuat. Mereka semua bisa melihat bahwa Longchen habis-habisan. Tak satupun dari mereka bisa menekan yang lain. Mereka telah mengikuti Longchen selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Keduanya telah bertarung satu lawan satu sepanjang waktu. Itu adalah poin terkuat Longchen. Bisa dilihat betapa menakutkannya Underworld Dragon Divine Radiance. Ledakan. Ledakan yang mengguncang surga terdengar. Kali ini, getarannya bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Bahkan para prajurit Dragon Blood merasa hati mereka diremas oleh tangan yang tak terlihat. Mereka akan memutuskan pemenang. Yue Zifeng terkejut. Hati semua orang menegang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.